Biar ada kenang-kenangan. Ini sudah direkam dan silakan dipresentasikan ya. Terima kasih kepada Diza Alitia. Saya Fitri, saya akan menjelaskan apa itu rasionalisme. Secara etimologis, rasionalisme berasal dari kata bahasa Inggris atau specialism. Kata ini berakar dari bahasa Latin, ratio yang berarti akal. A.R.R.C. menambahkan bahwa berdasarkan akar katanya, rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegangan bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan kebenaran. Secara terminologis, aliran ini dipandang sebagai aliran yang berpegang pada prinsip bahwa akal harus diberi peran utama dalam penjelasan. Hanya pengetahuan yang diperoleh melalui akal yang memenuhi syarat semua pengetahuan ilminya. Nah, di sini langsung saja saya jelaskan ya. Kalau seperti ini kan gampang saya jelaskan. Daripada perupuin semua. Kita masuk ke wilayah Diza Alivia. Kalau ada teman yang mau masuk, tolong di-admit ya. Biasanya soalnya sudah kamu saya jadikan host. Nah, secara bahasa dulu rasionalisme itu kalau dalam bahasa Inggris, rasionalisme. Kalau dari akar katanya, rasio, itu berasal dari kata latin, ratio, yang berarti akal. Nah, Arlesi menambahkan bahwa misalnya berdasarkan akal, berdasarkan akar katanya, rasionalisme adalah sebuah pengetandangan yang berpegangan bahwa akal merupakan sumber dari pengetahuan dan pembenaran. Dengan kata lain, apa? Dia dasar pijakan utama dalam pengembangan ilmu itu adalah akal rasional atau akal. Nah, secara terminologis, aliran ini dipandang sebagai aliran yang berpegang pada prinsip bahwa akal harus diberi peran utama dalam penjelasan. Dengan kata lain, apa? Di sini, akal itu mempunyai peran utama, peran dalam menjelaskan segala halnya. Kenapa? Karena tadi, karena dia memandang bahwasannya sumber ilmu pengetahuan itu bersumber dari akal pikiran. Hanya pengetahuan yang diperoleh melalui akal lah yang memenuhi syarat utama pengetahuan ilmiah. Kenapa? Ya tadi, karena segala yang ada di dunia ini bersumber dari akal, katanya si aliran rasionalisme. Ada penjelasan lain dari aliran rasionalisme? Halo Fitri? Tidak ada, Pak. Cuma ini saja. Nah, jadi seperti ini ya, contohnya sudah saya katakan seperti kemarin. Kalau kita tarik kembali lebih jauh, rasionalisme ini adalah salah satu metode atau cara berpikir yang bersumber dari akal. Sedangkan akal, ya, itu ada di dalam akal itu namanya ide. Oleh sebab itulah, maka segala yang ada di alam dunia ini, pada hakikatnya itu bersumber dari alam ide itu sendiri. Kenapa jadi disebut alam ide? Karena tidak mungkin suatu benda itu terlahir ke dunia tanpa adanya ide oleh manusia terlebih dahulu. Oleh adanya ide itulah yang kemudian diaplikasikan atau dibuat oleh manusia sehingga dia bisa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, katanya si aliran rasionalisme, kehidupan yang nyata itu pada hakikatnya adalah kehidupan yang ada di dalam ide atau yang ada di dalam akal rasional. Contoh, ya, kita melihat mobil. Mobil. Awalnya mobil itu biasa saja. Dengan perkembangan ide manusia, dengan perkembangan akal manusia, maka mobil itu bisa berbagai macam. Berbagai merek, berbagai bentuk. Kenapa? Yang tadi, karena ide-nya terlebih dahulu muncul di dalam otak sebelum terlahir ke dunia. Handphone seperti itu juga. Handphone seperti itu juga. Pada dasarnya, handphone itu adalah alat komunikasi yang kemudian dikembangkan oleh berbagai macam ide, berbagai macam bentuk, sehingga muncul berbagai macam juga handphone, merek handphone. Dan fungsinya pun tidak hanya untuk berkomunikasi saat ini, tetapi juga menlebihi dari itu bisa untuk main game, bisa. Nah, di situ. Bisnis bisa. Kemudian komunikasi itu sudah pasti. Nah, itulah mengapa perkembangan akal manusia, ya, itu berbanding lurus dengan apa yang kita alami. Apa yang kita alami, itu berbanding lurus dengan perkembangan akal manusia. Kalau dulu jaman teknologi itu nggak ada, ya, handphone itu nggak ada. Cuma handphone, cuma telepon wartel yang ada, handphone itu masih belum ada. Tapi dengan berbagai macam ide manusia tadi, maka muncullah berbagai macam handphone juga. Nah, itu awalnya dari mana? Dari ide manusia tadi. Itu yang contohnya. Oleh sebab itu, katanya si aliran rasionalisme, hanya pengetahuan yang diperoleh melalui akal lah yang memenuhi syarat semua pengetahuan ilmiah. Jadi, semua di luar akal hasil itu tidak diperima oleh mereka. Next. Silahkan. Empirisme. Empirisme secara etimologis berasal dari kata bahasa Inggris atau empirisme dan experience. Kata-kata ini berakar dari bahasa Yunani dan dari kata eksperieti, yang berarti pengalaman dalam, berkenalan dengan, terampil untuk. A.R. Lesti berdasarkan akal katanya empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan manusia dapat diperoleh lewat pengalaman. Jika kita sedang berusaha untuk meyakinkan seseorang empiris bahwa sesuatu itu ada, dia akan berkata, tunjukkan hal itu kepada saya. Nah, itu tadi penjelasan dari empirisme. Sekarang kita melihat, ingin mendengar dulu penjelasan tadi empirisme, rasionalisme dan ini empirisme. Rasionalisme tadi berpangkal ya, berpangkal pada akal rasional. Sedangkan empirisme secara etimologi berasal dari bahasa Inggris juga, empirisme dan experience. Kata ini berakal dari, berakal, berakar dari bahasa Yunani dan dari kata eksperieti, yang berarti pengalaman dalam, maksudnya, pengalaman dalam kehidupan, pengalaman apa saja, pengalaman belajarkah, pengalaman guring bisa, pengalaman kuliah ketika pandemi, nah itu, pengalaman belajar secara daring, kemudian lagi pengalaman berkebun, pengalaman, pokoknya segala kehidupan yang berkenaan dengan alam, dan itu langsung berkontak dengan kita, itu disebut dengan pengalaman. Berkenalan dengan, maksudnya dengan sesuatulah saja. Sesuatu itu bisa masih wallah, bisa sesuatu itu yang berada di luar diri kita. Terampil untuk, maksudnya itu, menciptakan sesuatu itu. Sama halnya yang merujuk kepada A.R. Laisi, berdasarkan akar katanya, empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berandangan bahwa pengetahuan haki atau pengetahuan secara keseluruhan atau secara parsial itu didasarkan pada pengalaman yang menggunakan indera. Indera apa? Indera ya indera yang kita miliki, baik itu mata, perasa, penciuman, dan segala macam-macam. Ada lima. Nah, kaum empirisme megang tuguh pendapat bahwa pengetahuan manusia dapat diperoleh melewat pengalaman. Kalau rasionalisme tadi bersumber dari akal, sedangkan empirisme itu katanya mereka sumbernya melalui langsung terlibat, langsung ada kontak dengan diri kita. Itu yang disebut dengan pengalaman. Jika sedang berusaha untuk meyakinkan, apabila kita itu meyakinkan berhadapan dengan orang-orang yang otak, pikir, atau sifat itu didasarkan pada empirisme, maka kita hanya mendasarkan secara rasional, itu tidak bakal terima mereka. Ucapan-ucapan kita ini istilahnya tidak berguna apa-apa bagi mereka. Kenapa? Ya, karena hanya ucapan dan meskipun kita mengenakal. Dan empirisme ini salah satu aliran yang memang menolak adanya, menolak terhadap aliran rasionalisme tersebut. Nah, jika kita ingin meyakinkan seorang empirisme bahwa sesuatu itu ada, maka tunjukkan bandanya itu seperti itu. Oh, aku punya salah satu yang bagus, kemudian... Nah, kita jelaskan... Orang empirisme, sama halnya seperti ini. Ketika kita ingin membeli handphone, kita membaca spesifikasinya. Setelah kita baca. Keluarkah? Siapa? Diza Alifnya? Gipa, tadi terkeluar. 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 Gipa, tadi terkeluar. Gipa, tadi terkeluar. Nah, apa tadi? Sampai mana tadi? Bukan, saya itu... Gitu. Tukan, saya itu... Itu gitu kan. Kalau hal-hal terkutus, malah saya Anu bisa hilang. Sampai mana tadi? Tidak cukup untuk dibaca dan dilihat. Oh, ya. Kalau kita beli handphone itu tidak cukup untuk dibaca dan dilihat saja, kan? Kalian itu manja baca pay. Ya, kalau manja baca pay, oleh sebab itu kan di... Di samping spesifikasinya, biasanya kalau ke toko Samsung, ke iPhone, atau ke toko elektronik yang mana, gitu lah. Nah, itu pasti ada di sampingnya contoh. Ya kan? Supaya apa? Supaya kita tahu langsung merasakan, gitu lah. Nah, ketika kita langsung merasakan itu, pada saat itulah, malam kita langsung bersentuhan dengan handphone, dengan spesifikasi yang kita baca. Dan kita langsung mengalaminya. Itulah mengapa diperlukan sesuatu yang sifatnya empiris dalam kehidupan. Bisa dipahami ya, sampai di sini, yang dimaksudnya empirisme, yang dimaksudnya rasionalisme, gitu. Sederhana itu penjelasannya. Ada yang ingin ditanyakan, silahkan... Apa ya? Silahkan di kolom chat. Gak apa-apa. Coba next. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sumber dan sejarah rasionalisme dan empirisme. Menurut Nallar, membebaskan diri dari segala pemikiran masih percaya dengan hasil pemikiran yang dibawa oleh Aristoteles, yang mana pemikiran itu masih diliputi oleh khayalan-khayalan. Descartes menginginkan cara yang baru dalam berpikir. Maka diperlukan titik tolak pemikiran. Pasti yang dapat ditemukan dalam keraguan-keraguan. Kogito ergusum. Yang artinya, saya berpikir, maka saya ada. Ini membuahkan hasil. Bahkan ilmu pengetahuan semakin bertambah banyak dan besar. Karena pesatnya perkembangan ilmu-ilmu alam. Para tokoh yang mengembangkan rasionalisme, mereka disebut sebagai seorang idealis. Dalam aliran rasionalisme, perkembangan manusia itu diperoleh dari akal manusia itu sendiri sebagai dasar kepastian pengetahuan. Ada penjelasan lain? Tidak ada, Pak. Rasionalisme, sejarahnya ya. Emang kalau kita berbalik ke arah sedikit lebih jauh sejarahnya itu, rasionalisme salah satu kebangkitan akal yang menolak adanya dogma dari haber pertengahan. Dimana ilmu pengetahuan pada saat itu tidak bisa berkembang. Akal rasional itu dibungkam habis-habisan dan tidak bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Kecuali mereka, kalau ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, maka harus meminta izin dulu kepada asukuritas gereja. Itu kesana. Nanti kita akan belajar sejarah penisafat. Rasionalisme adalah pemikiran menurut nalar. Oke, itu pasti sudah semuanya. Pasti akal budi dan akal sehat. Makanya kan Ruki Gerung biasanya akal sehat. Itu rasionalisme. Sumber letaknya. Latur belakang munculnya aliran rasionalisme ini adalah sebuah keinginan yang bertujuan untuk membebaskan diri dari segera pemikiran tradisional. Nah, yang harus kalian berasibawahi, pemikiran tradisional itu disitu ditujukan adalah kepada era abad pertengahan kemarin. Kenapa? Karena pemikiran tradisional yang ada pada abad pertengahan itu menghukum atau mengunci atau apa ya istilahnya itu membungkam. Nah, membungkam akal pikiran. Pada abad itu, maksudnya abad pertengahan itu orang-orang masih percaya dengan hasil pemikiran yang dibawa oleh Aristoteles. Yang mana pemikiran itu masih dihubungi hayalan belakang. Hanya hayalan-hayalan belakang. orang-orang yang baru dalam berpikir. Akal guru diperlukan titik kolak pemikiran pasti yang dapat ditemukan itu berhidup pada era kegelapan. Masih dalam, meskipun mereka juga bertumpu pada akal. Tapi berstruktur. Oleh sebab itu dekat ya, René Descartes ini menginginkan ada cara baru dalam berpikir dan maka diperlukan titik kolak itu sendiri dalam keraguan-keraguan. Nah, dia mengungkapkan ungkapan yang masyur di kalangan rasionalisme itu kogito ergo sum. Saya berpikir, maka saya ada. Dengan kata lain apa, hakikat dari kehidupan manusia, hakikat dari kehidupan manusia itu adalah berpikir. Ketika seseorang itu malas berpikir, katanya, ini katanya dekat ya, katanya dekat. Ketika orang itu malas berpikir, maka eksistensi atau keberadaan dia sebagai manusia di muka bumi, itu tidak dianggap. Saya berpikir, maka saya ada. Kogito ergo sum. Dari kogito ergo sum inilah yang kemudian mampu juga menimbulkan berbagai macam ilmuwan atau ilmu pengetahuan. Terutama dalam ilmu-ilmu yang sifatnya rasio. Ini membuahkan hasil, bahkan ilmu pengetahuan bertambah banyak. Dan besar karena pesatnya ilmu pengetahuan alam tadi. Apapun itu dipikirkan, aku berpikir, maka ada. Aku berpikir, maka aku ada. Berarti kalau aku tidak berpikir, maka aku tidak ada. Itu kan kebalikannya. Oleh sebab itu, maka ketika seseorang itu berpikir, masih menggunakan akalnya dalam hal apapun, dalam bertindak, dalam memutuskan sesuatu, dalam hal apa saja, maka pada saat itulah eksistensi atau keberadaan manusia itu di muka bumi diakui. Kalau tidak dipakai, maka eksistensi manusia itu tidak dianggap katanya aliran rasionalisme. Para tokoh yang mengembangkan aliran rasionalisme ini, mereka disebut dengan seorang yang idealis. Kenapa? Karena bersumber bersesuai dengan apa yang di dalam hidup atau apa yang sedang dia pikirkan. Dalam aliran rasionalisme ini, perkembangan manusia itu diperoleh dari akal. Dengan kata lain, segala ilmu pengetahuan yang ada di dunia, baginya si aliran rasionalisme, itu bersumber dari akal manusia itu sendiri sebagai dasar pengetahuan, kalau masuk akal berarti mereka mampu menerima. Meskipun penjelasan kita itu tidak nyata, tapi masuk akal itu bisa diterima oleh mereka. Nah, seperti itu. Coba next. Empirisme. Empirisme mulai timbul di zaman Yunani kuno. Selain pemikir yang menganut paham rasionalisme, juga ada pemikir yang percaya akan panca inderanya, di mana penemuan akan pengetahuan berasal dari sebuah pengalaman. Mereka itulah yang disebut dengan penganut paham empirisme. Demokritos merupakan salah satu tokoh empirisme pada masa itu, di tahun 460 sebelum Masihi sampai 370 sebelum Masihi. Demokritos juga orang yang berpengaruh dalam perkembangan teori atom di alam semesta ini. Pada abad ke-17 dan ke-18, aliran ini berkembang pesat di Inggris dan sekitarnya. Hal ini dipicu oleh kekecewaan, terkhusus untuk para filsafat yang berpegang teguh dengan aliran rasionalisme. Nah, jadi kan aliran empirisme tadi mulai muncul pada Yunani kuno itu sudah ada sebenarnya, tapi masih belum terlalu dipublikasikan secara luas. Tapi benih-benihnya itu ada, selain pemikir yang menganut paham rasionalisme, juga ada pemikir yang percaya dengan panca inderanya. Di mana penemuan akan pengetahuan berasal dari sebuah pengalaman, mereka itulah yang disebut dengan penganut paham empirisme. Nah, itu yang harus kalian garis bawahi, itu yang percaya akan panca indera. Nah, itu. Panca indera apa saja? Ya, panca indera yang kita miliki. Nah, seperti itu. Nah, kemudian demokritus merupakan salah satu tokoh empirisme pada masa tahun 460 sebelum Masihi sampai 370 sebelum Masihi. Demokritus juga orang yang berpengaruh dalam perkembangan teori alam semesta ini. Nanti kita akan belajar hal-hal yang pada Yunani Pono, sejarah Yunani Pono. Pada abad ke-17, nah kemudian pada abad ke-17, awal-awal perkembangan ilmu pengetahuan, atau abad ke-17 ini bisa juga disebut dengan era renaisan, awal-awal kemunculan ilmu pengetahuan, dan ke-18, ala rena ini berkembang besar di Inggris dan sekitarnya. Gara-gara apa? Gara-gara hal ini dipicu oleh kekecewaan, terkhusus kepada para filosof yang berpegang teguh pada aliran rasionalisme. Nah, artinya apa? Artinya di sini adanya kontra antara empirisme dengan rasionalisme. Hal-hal yang kekecewaannya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk mereka tidak puas dengan apa yang disuguhkan oleh aliran rasionalisme. Ketidakpuasan inilah yang kemudian memicu ketegangan, misalnya sebut ketegangan, antara kedua aliran ini. Sehingga apa? Mereka saling mengakui bahwa kami yang paling benar, dan saya paling benar, kamu salah. Nah, dua aliran inilah yang kemudian bersaling berlomba dalam membuktikan ilmu pengetahuan itu. Katanya aliran rasionalisme, hakikat dari ilmu pengetahuan itu ada di dalam akal. Karena tidak mungkin sesuatu itu bisa dimunculkan, munculkan kalau tidak rasional. Katanya si aliran empirisme, semua itu juga tidak bisa kita, ada hal-hal yang memang tidak rasional, tapi empiris. Nah, oleh sebaik hal yang tidak rasional, tidak masuk akal, tetapi nyata. Hal-hal yang semacam ini yang kemudian mereka kontra. Contohnya tadi seperti rasa. Itu kan kita langsung mengalami melalui panjang indera, merasakan. Kemudian aliran rasionalisme ini tidak menerima itu. Oleh sebab itulah, maka dua aliran ini saling bersikuk keras dengan pandangannya masing-masing. itu. Tiba-tiba, next? Fitrah, coba perbaiki ininya. apa ya, celokan di laptopnya yang ini. Kalau bermasalah di situ. Pak, jelaslah, Pak. Ya, good. Ada sejarahnya, Pak? Ada. Jiri-jiri rasionalisme. Yang pertama, kepercayaan pada kekuatan akal budi manusia. Yang kedua, penolakan terhadap tradisi, dogma, dan otoritas. Yang ketiga, rasionalisme mengembangkan metode baru bagi ilmu pengetahuan yang jelas, menunjukkan diri-diri kemoderanan. Yang keempat, sekularisasi minimal menimbulkan tiga hal. Demitologisasi sejarah, alam, dan perpisahan antara negara dan agama. Bisa dijelaskan nggak poinnya itu? Yang kedua, penolakan terhadap tradisi, dogma, dan perpisahan antara negara dan agama. Bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan lah Puin-puinnya tadi Bisa Enggak Pak, tidak bisa Nah, jadi Ciri-ciri rasionalisme itu Pasti sudah yang pertama Mereka mempercayai kekuatan pada Akal budi manusia Percaya bahwasannya Akal itu merupakan salah satu Kebenaran otoritas tertinggi Dalam kehidupan manusia Yang kedua Penolokan terhadap tradisi, dogma, dan otoritas Ini berkenaan dengan Otoritas gereja dan dogma gereja pada saat itu Dan tradisi gereja pada saat itu juga Kenapa? Karena mereka bosan Bosan terhadap Situasi yang memang Menghukum mereka dan mereka tidak bisa Bertindak Atau bebas dalam melakukan apapun Oleh sebab itu Mereka menolak Terhadap segala tradisi Dogma dan otoritas Rasionalisme Menggembangkan metode baru Bagi ilmu pengetahuan Yang jelas menunjukkan Ciri-ciri kemodernan Dengan kata lain apa? Modern itu Salah satu perpindahan di masa Itu menuju kemodernan Menuju kemodernan Oleh sebab itu Rasionalisme Menggembang berbagai macam metode Ciri-ciri kemodernan saat ini Pasti saat ini itu kan Sain itu harus Sifatnya rasional Dan Kalau tidak rasional Itu tidak akan dianggap Sebagai seperti sain Dan yang keempat Nah yang keempat ini Harus kalian perhatikan Sekolerasi menimbulkan Tiga hal Ciri-cirinya Demetologisasi sejarah Alam dan perpisahan Antara negara dan Agama Dengan kata lain apa? Disinilah mulai Mulai pemisahan Artinya Sekolarisasi itu pemisahan Pemisahan antara sejarah Pada saat itu Perpindahan sejarah Dari masa kegelapan Menuju renaisan Yang pertama Itu perpindahan itu Kemudian Pemisahan Antara Manusia dengan Alam semesta Dengan kata lain Manusia itu sebagai Subjek yang bebas Dengan alam semesta Itu objek Seperti itu Dan objek itulah Yang kemudian Harus kita olah Untuk mendapatkan Sesuatu yang sifatnya Menguntungkan Dan bermanfaat oleh Manusia Nah Pikiran-pikiran semacam inilah Yang kemudian Pikiran-pikiran semacam ini Muncul Dari Ungkapan Dekat tadi Gitu air Gusung Aku berpikir Maka aku ada Apa yang dipikirkan Ya segala yang ada Di dunia ini Oleh sebab itulah Maka Pohon Jadi kayu Jadi papan Kemudian dibuat rumah Kemudian lagi Adanya eksplorasi Sumber daya alam Semesta Kemudian tambang Batu-bara Ada dimana-mana Hal-hal semacam inilah Yang kemudian Berimbas Di Abad kita ini Akhirnya apa Terjadi krisis Selingkungan Gara-gara apa Ya tadi Gara-gara ungkapan Kogito Dari situlah Manusia itu Berpikir bagaimana Caranya Untuk memanfaatkan Segala hal Untuk kepentingan Khususnya Untuk pribadi dia Ataupun dengan Kelompok Atau secara umum Nah Dan Pada saat itulah Juga terjadi Pemisahan Atau sekularisasi Antara negara Dan agama Kenapa Kadang-kadang Agama ini Terlalu menguruskan Negara Dan negara Juga kadang-kadang Masuk terlalu jauh Dalam urusan agama Oleh sebab itulah Maka Sejarah awal Pemisahan Antara negara Dan agama Itu adanya Di era Renaissance ini Di kiri-kiri Rasionalisme Kalau urusan agama Silahkanlah Mereka Urusan agama Kenapa? Karena mereka Sudah bosan dengan Agama yang mereka Pada gelapan Pada saat itu Perulusan negara Jangan sampai Keduanya ini Dicampur aduk Sehingga membuat Apa ya Kebijakan-kebijakan itu Tidak 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 objektif Dan tidak berpihak Kepada Rakyat Oleh sebab itulah Maka Mereka membangkitkan Kembali Semangat-semangat Rasionalisme ini Untuk apa Sebenarnya? Yang pertama Untuk mengebebaskan Dari penghukuman Tradisi Dogma Dan otoritas Pada saat itu Dan Yang kedua Supaya Tidak Tercampur Baurnya Antara Otoritas negara Dengan otoritas Agama Dan yang Ketiga Itu Salah satu Menuju Salah satu Langkah Untuk menuju Kemodernan Dengan Berbagai macam Metode yang dikembangkan oleh Rasionalisme Nah diantaranya tadi ya Kugitu Ergosung Memikirkan Segala hal Untuk Diri sendiri Kepentingan diri sendiri Kelompok Atau Secara umur Itu secara-sara Diantara ciri-cirinya Tapi Ciri yang utama Itu adalah Mereka Khususnya bersumber pada Akal budi manusia Itu sendiri Silahkan next Ciri-ciri empirisme Yang pertama Teori tentang makna Teori pada aliran empirisme Biasanya dinyatakan Sebagai teori Tentang pengetahuan Yaitu Asal-usul Ide Atau konsep Pada abad Pertengahan Teori ini Diringkas dalam Rumus Nihil Es In Intellectu Tidak Mereka 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 Menolak Aliran Balik Sebelum Yang pertama Tadi Nah Tentang makna Katanya Kalau Si rasionalisme Tadi makna Dalam kehidupan Mereka Yang sebenarnya Itu bersumber pada Rasional Sedangkan Empirisme Itu aliran Biasanya Dikatakan Sebagai teori Tentang pengetahuan Yaitu Asal-usul Ide Atau konsep Pada abad Pertengahan Teori ini Diringkas dalam Rumus Nehel Es En Intellectu Kod Non Frius Fiorit En Sensu Dengan Artinya Tidak Ada Sesuatu Dalam pikiran Manusia Selain Didehului Oleh Pengalaman Oleh Sebab Itu Katanya Si aliran Empirisme Rasionalisme Itu salah Yang bujur Itu Empirisme Yang paling bujur Kenapa Kita itu Tidak akan Menemukan Ide Terlebih Dahulu Kecuali Kita itu Langsung Bersentuhan Dengan Sesuat Bentuk Dan Bersentuhan Dengan Apa Yang ada Dalam Pikiran Kita Itu Di Dalam Pengalaman Kita Jiwa itu Terkala Dilahirkan Dengan Kata Lain Kita Itu Lahir Katanya Aliran Empirisme Seperti Kertas Kosong Atau Tabula Rasa Kita Melihat Kursi Kemudian Kita Bercentuhan Dengan Kursi Meja Kasur Peci Dan lain Sebagainya Lemari Pada Saat Itulah Maka Katanya Aliran Empirisme Akal Kita Menyerap Kalau Tempat Duduk Disebut Dengan Kursi Oh Kalau Tempat Baju Disebut Dengan Lemari Padahal Kita Sebelumnya Tidak Menemukan Sesuatu Otak Kita Ketika Kita Lahir Kecil Layaknya Kertas Kosong Ketika Berjalannya Waktu Berjalannya Waktu Berjalannya Waktu Maka Kita Langsung Berkenalan Dengan Alam Semesta Nah Ketika Proses Perkenalan Itulah Adanya Interaksi Antara Indera Kita Dengan Indera Di Luar Indera Kita Apa Yang Kita Indera Gitu Nah Ya Kan Itu Itu Ya Nah Jadi Katanya Si Aliran Infirisme Tapi Rasionalisme Maka Dari Itu Pengalaman Indera Ini Mendahuli Apa Yang Ada Di Dalam Otak Kita Seseorang Itu Bisa Menciptakan Kursi Menciptakan Kursi Meja Dan Macem-macem Itu Pada Dasarnya Dia Sudah Sebelumnya Itu Sudah Bersentuhan Dengan Kursi Dan Meja Sudah Bersentuhan Pada Pengalaman Indera Winya Maka Masuk Kedalam Otak Masuk Kedalam Ide Nah Di Dalam Ide Itulah Yang Kemudian Apa Ya Di Dia Mampu Mengembangkan Berbagai Macam Bentuk Tapi sebelum itu Dia sudah Bersentuhan Dengan Ini Sudah Bersentuhan Dengan Bentuk Meja Dan Kursi Dan Lain Sebagainya Makanya Dia bisa Mengembangkan Sedemikian Bisa Dipahami Enggak Yang Dimaksud Tidak Ada Sesuatu Dalam Pikiran Kita Selain Didahuli Oleh Pengalaman Paham Enggak Itu Nah Itu Tadi Seperti itu Penjelasannya Ada Bisa Diterima Enggak Penjelasannya Bisa Kalau itu Langsung Aja Next Yang Kedua Teori Tentang Pengetahuan Menurut Rasionalis Ada Beberapa Kebenaran Umum Seperti Setiap Menurut Rasionalisme Ada Beberapa Kebenaran Umum Seperti Setiap Kejadian Tertentu Mempunyai Sebab Dasar-dasar Matematika Dan Beberapa Prinsip Dasar Etika Dan Kebenaran-kebenaran Itu Benar Dengan Sendirinya Yang Dikenal Dengan Istilah Kebenaran A priori Yang Diperoleh Keluar Dari Intuisi Rasional Empirisme Menolak Hal Demikian Karena Tidak Ada Kemampuan Intuisi Rasional Itu Semua Kebenaran Yang Disebut Tadi Adalah Kebenaran Yang Diperoleh Lewat Observasi Jadi Ia Kebenaran Sehingga Empirisme Adalah Suatu Doktrin Filsafat Yang Menekankan Peranan Pengalaman Dalam Memperoleh Pengetahuan Nah Disini Bagi Empirisme Ilmu Pengetahuan Itu Ini kan Salah Satu Kritik Salah Satu Penolakan Terhadap Aliran Rasionalisme Itu Sendiri Pernyataan Ini Menurut Aliran Rasionalisme Ada Beberapa Kebenaran Umum Seperti Setiap Kejadian Terkentu Pasti Ada Sebab Akibatnya Dasar-dasar Matematisnya Ada Dan Beberapa Prinsip Dasar Etika Dan Kebenaran Itu Dengan Sendirinya Yang Dikenal Dengan Istilah Kebenaran A priori Yang Dikeluarkan Oleh Yang Dikeluar Diperoleh Keluar Dari Intuisi Rasional Dengan Ketelain Kebenaran A priori Itu Adalah Kebenaran Yang Memang Masuk Akal Tapi Belum tentu Itu Terjadi Jadi Kebenaran A priori Itu Adalah Pengetahuan Pengetahuan Secara Rasional Pengetahuan Itu Belum Terbukti Secara Real Nah Diza Bisa Amatikan Mikrofonnya Yang Terbuka Nah Kemudian Apa ya Tadi Sampai Mana Nah Jadi Katanya Infirisme Pengetahuan Itu Tidak Cukup Masuk Akal Mereka Tidak Menemukan Sesuatu Yang Hanya Sifatnya Penjelasan Belaka Pengetahuan Itu Hanya Disebut Sebut Mereka Pengetahuan Saja Bukan Ilmu Pengetahuan Nah Oleh Sebab Itulah Maka Semua Kebenaran Yang Disebut Tadi Adalah Kebenaran Yang Diperoleh Melalui Observasi Oke Semua Kebenaran Yang Disebut Tadi Adalah Kebenaran Yang Diperoleh Lewat Observasi Jadi Kebenaran Aposteriori Ketika Pengetahuan Jadi Apa yang Kita Pikirkan Itu Sudah Terjadi Pada Saat Itulah Pengetahuan Itu Disebut Sebagai Pengetahuan Aposteriori Artinya Apa Artinya Pengetahuan Itu Sudah Diuji Kebenarannya Empirisme Adalah Satu Doktor Yang Menekankan Peran Pengalaman Dalam Memperoleh Pengetahuan Dengan Kata Lain Aliran Empirisme Ini Mereka Menolak Tidak 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 Mengakui Kebenaran Kebenaran Yang Hanya Bersifat A priori Hanya Hanya Bersifat Pengetahuan Belaka Kecuali Kecuali Pengetahuan Itu Sudah Dibuktikan Melalui Pengalaman Baik itu Observasi Interview Atau Dokumentasi Nah Ketika Interview Observasi Itulah Terjadi Yang disebut Dengan Peranan Pengalaman Kita Kalau Terbukti Maka Empirisme Itu Menerima Argumen Argumen Yang Sifatnya Rasional Tadi Tapi Kalau Tidak Tidak Terbukti Maka Mereka Menolaknya Oleh sebab Itulah Ciri Empirisme Ini Sangat Menengkankan Pada Pengalaman Atau Peran Pengalaman Dalam Memperoleh Ilmu Pengetahuan Kalau Kita Kalian Disuguhkan Dengan Berbagai Macam Isu Berbagai Macam Argumentasi Ada yang Menerima Ada yang Menolak Seperti itu Contohnya Kalau yang Menerima Berarti Dia Berpegang Teguh Pada Aliran Rasionalisme Tetapi Bagian Orang Itu Pasti Menolak Kenapa Karena Itu Kada Percaya Bisa Dia Mengada Ada Saja Oleh sebab Itulah Harus Dibuktikan Katanya Ketika Kalian Memintakan Bukti Terhadap Apa Yang Disuguhkan Isu Apa Yang Kalian Lihat Itu Maka Maka Disitu Pengetahuan Kalian Bisa Disebut Dengan Pengetahuan Empiris Dengan Kata Lain Apa Pengetahuan Yang Sudah Teruji Sudah Langsung Kalian Alami Yang Sudah Kalian Rasakan Sendiri Pada Saat Itulah Ciri Empirisme Itu Bermain Terus Kita Tokoh Tokohnya Lagi Yang Pertama Rene Descartes Menurutnya Semua ilmu Merupakan Pengetahuan Yang Pasti Dan Jelas Pada Dasarnya Filsafet Descartes Banyak Dipengaruhi Oleh ilmu Alam Dan Matematika Yang Berasas Pada Kepastian Dan Kejelasan Perbedaan Antara Yang Benar Dan Salah Sehingga Dia Menerima Suatu Kebenaran Sebagai Suatu Hal Yang Pasti Dan Jelas Atau Disebut Descartes Sebagai Kebenaran Yang Clear And Distric Ia Menyakini Bahwa Sumber Pengetahuan Yang Benar Adalah Rasio Bukan Mitos Dan Bukan Wahyu Yang Kedua Baruj Di De Spinoza De Spinoza Ia memiliki Cara Berpikir Yang Sama Dengan Rene Descartes Ia Mengatakan Bahwa Pebenaran Itu Terpusat Pada Pemikiran Dan Keluasan Pemikiran Adalah Jiwa Sedangkan Keluasan Adalah Tubuh Yang Eksistensinya Berbarengan Menurutnya Sebuah Idea Berhubungan Dengan Ideantum Atau Objek Dan Kesesuaian Antara Idea Dan Ideantum Inilah Yang Disebut Dengan Kebenaran Nah Ini Salah Satu Tokoh Aliran Rasionalisme Aliran Rasionalisme Di Antaranya Itu Ada Rene Dekat Itu Yang Hidup Dari Abad Ke 19 96 Sampai 16 50 Artinya Awal Dari Abad Pertengahan Itu Sorry Awal Dari Era Renaissance Atau Kebangkitan Ilmu Pengetahuan Itu Bisa Disebut Ketika Dimulai Dari Abad Di Awal Abad 16 Itu Awal Kebangkitan Ilmu Pengetahuan Atau Disebut Dengan Era Renaissance Yang Diprokrat Oleh Pokoknya Rene Dekat Menurutnya Semua ilmu Pengetahuan Atau Semua ilmu Merupakan Pengetahuan Yang Pasti Dan Jelas Pada Dasarnya Filipe Dekat Ini Banyak Dipengaruhi Ilmu Alam Dan Matematika Yang Berasas Pada Kepastian Dan Kejelasan Perbedaan Antara Yang Benar Dan Yang Salah Sehingga Ia Menerima Suatu Kemenaran Sebagai Sesuatu Yang Pasti Dan Jelas Disebut Dekat Sebagai Kebenaran Yang Clear Dan Disting Dengan Kata Lain Sedekat Ini Menginginkan Sesuatu Yang Pasti Yang Masuk Akal Yang Penjelasannya Itu Bisa Diterima Secara Rasio Ia Meyakini Bahwa Sumber Pengetahuan Itu Adalah Rasio Kenapa Karena Ya Wajar Karena Dasar Keilmuan Yang Ada Pada Arena Dekat Itu Adalah Ilmu Ilmu Alam Wajar Dia Mengingat Sesuatu Yang Rasional Dan Ilmu Pasti Matematika Dan Dia Menolak Segala Pengetahuan Yang Bersifatnya Mitos Dan Bukan Wahyu Apapun Itu Bentuknya Yang Penting Dia Bisa Diterima Secara Rasional Itu Akan Diterima Sebagai Ilmu Pengetahuan Yang Kebenaran Beda Halnya Dengan Bruch Despinoza Despinoza Memiliki Cara Pikir Kemudian Dari Rene Dekat Inilah Yang Kemudian Pengetahuannya Tadi Dikembangkan Lagi Oleh Despinoza Cara Berpikirnya Sama Dengan Rene Dekat Tadi Ia Mengatakan Bahwasannya Kebenaran Itu Terpusat Pada Pikiran Dan Keluasan Pikiran Adalah Jiwa Bentuknya Jiwanya Sedangkan Keluasan Itu Adalah Tubuhnya Oleh Sebab Itu Kita Disuruh Untuk Berpikir Sesuatu Yang Tidak Bisa Terpenjara Di Dalam Diri Manusia Itu Adalah Akal Pikiran Kenapa Meskipun Jiwanya Meskipun Jasadnya Itu Terpenjara Tetapi Akal Pikirannya Itu Bisa Luas Bisa Menyebar Kemana Saja Oleh Oleh Sebab Itulah Dia Sebut Dengan Tubuh Dari Pikiran Itu Adalah Ke Keluasan Kalau Tidak Keluas Berarti Dipertanyakan Pikirannya Itu Kalau Orang Itu Berpikiran Sempit Berarti Dianggap Oleh Aliran Rasionalisme Ini Orang Itu Apa Ya Eksistensinya Itu Kurang Di Dunia Yang Eksistensinya Berbarengan Kan Berbarengan Ketika Salah Satunya Saja Turun Maka Derajatnya Kemanusiaannya Pun Akan Turun Menurutnya Ide Berhubungan Dengan Ideatum Atau Objek Dan Kesesuaian Antara Ideatum Inilah Yang disebut Dengan Kebenaran Gini Loh Kita Yang disebut Dengan Ideatum Itu Atau Kesesuaian Antara Idea Dengan Objek Itu Seperti Ini Saya Cari Contoh Kita Anggaplah Objeknya Itu Adalah Kacamata Ya kan Nah Kacamata Ini Di Kita Posisikan Sebagai Objek Ketika Kita Melihat Kacamata Di Toko Kacamata Itu Ada Relasi Ada Relasi Apa Yang ada Di Otak Kita Dengan Kacamata Itu Sendiri Dengan Objek Yang Kita Lihat Ketika 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 Ide Atau Otak Kita Atau Akal Kita Terjadi Ketidak Sesuaian Maka Kita Tidak Akan Membelinya Tapi Ketika Adanya Kesesuaian Antara Ide Dengan Objek Contohnya Tadi Kacamata Maka Kita Akan Tertarik Dan Akan Membelinya Dan Pada Saat Itulah Kebenaran Menurut Kita Itu Terjadi Ketika Kita Menerima Sesuatu Yang Memang Diluar Dari Otak Kita Dan Kita Sesuai Dengan Objek Yang Kita Lihat Yang Kita Indra Nah Pada Saat Itulah Terjadi Suatu Interaksi Kebenaran Misalnya Saya Ingin Membeli Suatu Kaca Mata Begitu Begitu Juga Dengan Handphone Ketika Kalian Ingin Membeli Handphone Atau Laptop Untuk Kerja Kuliah Misalnya Otomatis Kan Di situ Ada Interaksi Antara Objek Dengan Indra Kita Nah Indra Kita Memiliki Spesifikasi Aku Saya Ingin Membeli Laptop Yang Seperti Ini Misalnya Core Harus Core 5 Misalnya Atau HMD Atau Entel Atau Apa Segalanya Banyak Kita Menemui Berbagai Macam Core Atau Jenis Laptop Tetapi Yang Namanya Tidak Sesuai Dengan Diri Kita Yang Namanya Tidak Sesuai Dengan Diri Kita Itu Otomatis Kita Menolak Dan Itu Bukan Sesuatu Yang Dianggap Sebagai Kebenaran Beda Halnya Ketika Kita Sesuai Dengan Suatu Objek Yang Di Luar Kita Dan Kita Clear Maka Disitulah Terjadi Terjadi Interaksi Yang Menyebabkan Kebenaran Itu Terjadi Dalam Diri Kita Contoh Lain Menurutnya Sebuah Ide Berhubungan Dengan Idiotum Atau Objek Kita Mendengar Pengajian Kita Mendengar Suatu Pengajian Ketika Pengajian Itu Sesuai Dengan Apa Yang Kita Inginkan Maka Pada Saat Itulah Kebenaran Subjective Ada Terjadi Dalam Diri Kita Tapi Ketika Isi Pengajian Itu Isi Pengajian Itu Bertolak Belakang Dengan Apa Yang Kita Pikirkan Maka Disitu Akan Disebut Sebagai Sesuatu Yang Tidak Benar Ada Yang Benar Pasti Ada Sudah Jelas Itu Mengapa Antara Objek Dengan Idea Dengan Idiotum Dengan Idea Itu Ada Kesesuaian Hasilnya Ada Interaksi Yang Kita Tidak Sadari Ketika Kita Ketika Terjadi Kesesuaian Antara Kedua Belah Pihak Antara Ide Kita Dengan Objek Itu Pada Saat Itulah Kebenaran Terjadi Tapi Kebenarannya Menurut Kita Bukan Kebenaran Menurut Orang Lain Sebab Bapak Yang Punya Ide Yang Punya Otak Itu Diri 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 Sendiri Bukan Orang Lain Oleh Sebab Itulah Apa Yang Benar Menurut Kita Itu Belum Tentu Benar Menurut Orang Lain Begitu Sebaliknya Apa Yang Menurut Orang Lain Benar Itu Belum Tentu Benar Menurut Diri Kita Disitu Terjadi Nanti Standarisasi Kebenaran Menurut Masing Masing Orang Oleh Sebab Itulah Maka Sebagai Mahasiswa Harus Mampu Membedakan Membedakan Mana Yang Sesuai Dengan Kehidupan Real Atau Kehidupan Secara Khususnya Secara Umum Mana Yang Tidak Sesuai Kalau Hal-hal Yang Tidak Sesuai Maka Harus Kita Tolak Kalau Sesuai Kenapa Tidak Harus Kita Terima Contoh Lain Sudah Paham Laguan Ikam Ini Contoh Lain Ada Contoh Lain Banyak Contoh Siapa Jelaskan Tadi Fitrah Paham Fitrah Sedikit Pak Sedikit Contoh Lain Yang Disebut Dia Berhubungan Dengan Idiatum Contohnya Cari Pasangan Bunikam Itu memiliki Spesifikasi Tersendiri Dalam Mencari Pasangan Itu Ketika Ada Anggaplah Pasangan Kalian Itu Atau Seseorang Itu Sesuatu Yang Disebut Dengan Idiatum Atau Objek Dan Kita Dalam Pikiran Kita Ide Ketika Seseorang Itu Mendekati Kita Dan Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Ada Di Dalam Otak Kita Dengan Ada Dalam Diri Kita Maka Kalian Itu Maulah Menerima Itu Tidak 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 Mau Kan Karena Tadi Praduga Praduga Itu Bisa Menghantui Perasaan Pikiran Pikiran Kalian Kecuali Kalian Langsung Bersentuhan Dengan Orang Tersebut Makanya Ada Jalan Nidja Dulu Kamu Tahu Belum Makanya Ada Seperti Itu Seperti Itu Oleh Sebab Itulah Maka Ketika Kalian Sudah Istilahnya Cocok Maka Disitulah Terjadi Kebenaran Ketika Tidak Cocok Maka Disitu Akan Tertolak Kebenarannya Meskipun Kata Orang Orangnya Bagus Orangnya Segalanya Tapi Menurut Kalian Itu Tidak Cocok Maka Kebenaran Apa Yang Diungkapkan Oleh Orang Lain Tadi Akan Tertolak Oleh Diri Kalian Sendiri Itu Akan Berlaku Pada Setiap Manusia Baik Itu Laki Laki Perempuan Sampai Disini Bisa Dipahami Bisa Dipahami Pusing Oke Untung Harinya Kada Panas Coba Harinya Panas Magin Nyai Bonita Coba Next Pokoknya Siapa Lagi Silahkan Yang ketiga Leibniz Kemikiran Leibniz Yang Berkenal Adalah Monadologinya Dia Berpendapat Bahwa Banyak Sepali Substansi Yang Terdapat Di Dunia Ini Yang Disebutnya Monad Monos Satu Monad Satu Unit Secara Singkat Sistem Leibniz Dijelaskan Lima Tesis Yang Yaitu Yang Pertama Alam Semesta Itu Sepenuhnya Rasional Yang Kedua Setiap Bagian Elementar Alam Semesta Berdiri Sendiri Yang Ketiga Ada Harmoni Yang Dikehendaki Allah Diantar Segala Hal Di Dalam Semesta Ini Yang Keempat Dunia Ini Secara Kualitatif Dan Kualitatif Tidak Terbatas Yang Kelima Alam Dapat Dijelaskan Secara Mekanistis Sepenuhnya Paham Nggak Isinya Leibniz Itu Leibniz Lagi Leibniz Beda Halnya Dari René Dekat Sama Spinoza Tadi Leibniz Sedikit Berbeda Dari Dua Tokoh Yang Dijelaskan Tadi Ketujian Leibniz Berkenal Dengan Monodologi Monodologi Itu Ilmu Tentang Monat Bukan Donat Kalau donat Itu Akan Membuat Kita Kenyang Kalau monat Itu Membuat Kita Pusing Dia Menyebut Objek-objek Yang ada di Alam Samusta Ini Sebagai Monat Bahwasanya Banyak Substansi Yang Terdapat Di Dunia Ini Yang Disebutnya Dengan Monat Substansi Itu Alam Semesta Alam Semesta Itu Apa Segala Yang Bisa Kita Indra Kalau Monos Itu Satu Monat Itu Satu Unit Secara Singkat Sistem Leibniz Ini Dijelaskan Melalui Lima Tesis Atau Lima Pendapat Yang Pertama Sebelum Masuk Yang Pertama Paham Dulu Kata Kunci Dari Leibniz Ini Monat Monat Ya Dia Menyebut Sebagai Ini Baterai Monat Ini Kacamata Monat Kemudian Ini Mos Juga Disebut Dengan Monat Apapun Bentuknya Itu Disebut Dengan Monat Monat Ini Merupakan Salah Satu Substansi Yang Ada Di Alam Semesta Atau Benda Yang Ada Di Alam Semesta Itu Ajarah Namanya Supaya Kalian Lebih Faham Nah Oleh Sebab Itulah Dia Menjelaskan Tesis Dari Monat Logi Ini Menjadi Lima Yang Pertama Itu Alam Semesta Itu Sepenuhnya Rasional Di Segala Yang Ada Alam Semesta Itu Pasti Rasional Kadang Mungkin Tidak Rasional Katanya Lipnis Dan Setiap Bagian Elementer Alam Semesta Ini Berdiri Sendiri Nah Oleh Sebab Itulah Dia Disebut Dengan Satu Unit Tadi Dengan Monat Kenapa Arti Monat Itu Satu Unit Dia Berdiri Sendiri Pohon Pohon Binatang Tumbuhan Hewan Manusia Lainnya Sedar Kemudian Benda-benda Lain Itu Pada Dasarnya Berdiri Sendiri Dan Alam Semesta Termasuk Alam Semesta Ini Dan Yang Ketiga Itu Ada Harmoni Yang Dihandaki Oleh Tuhan Di Antara Segala Hal Di Alam Semesta Ini Dengan Kata Lain Apa Dengan Kata Lain Artinya Harmoni Di Sini Kesesuaian Kesesuaian Istilahnya Itu Tidak Terlalu Berlebihan Dan Tidak Terlalu Kurang Yang Namanya Harmoni Sesuai Selaras Oleh Sebab Itu Ada Malam Ada Siang Itu Merupakan Salah Satu Harmoni Ada Panas Ada Dingin Ada Apa Lagi Ada Tinggi Ada Rendah Dan Semuanya Itu Sudah Ditentukan Oleh Tuhan Tadi Dan Dunia Ini Secara Kualitatif Dan Kualitatif Tidak Terbatas Dengan Kata Lain Apa Kita Mengingin Menghitung Jumlah Banyaknya Monat Monat Atau Substansi Atau Benda Benda Di Alam Masa Ini Tidak Akan Bisa Kenapa Jumlahnya Sangat Sangat Banyak Secara Kuanti Kuanti Itu Secara Hitungan Banyak Sedikit Sedikitnya Sedangkan Kualitas Pun Kita Tidak Mampu Menentukannya Ini Kualitasnya Bagus Atau Kualitasnya Buruk Kenapa Karena Sesuai Karena Disitu Muncul Muncul Berbagai Berbagai Matahari Perputaran Bumi Terhadap Matahari Itu Bisa Dijelaskan Secara Mekanistis Kemudian Lagi Bisa Hujan Itu Bisa Diprediksi Dan Macam-macam Dan Semuanya Sesuai Dengan Mekanisnya Masing-masing Sesuai Dengan Alur Kejadian Alur Ketentuan Yang Telah Dikehendaki Oleh Tuhan Tadi Di Alam Selesa Ini Matahari Untuk Menerangi Bulan Untuk Memindah Malam Bintang Untuk Menghiasi Gemerlap Gemerlipnya Malam Kemudian Sinar Panas Matahari Itu Secara Mekanis Secara Secara Mekanis Atau Secara Asfrosudura Itu Bisa Juga Digunakan Manusia Untuk Sumber Cahaya Sumber 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 Listrik Mengeringkan Baju Dan lain Sebagainya Dan itu Semuanya Terangkum Sudah Dalam Sistem Mekanik Yang Tuhan Atur Sedemikian Rupa Katanya Litnis Oleh Sibuk Itulah Maka Monadologi Yang Dikembangkan Atau Dikemukakan Oleh Litnis Ini Memang Cukup Rumit Cukup Rumit Dan Susah Untuk Dipahami Sedikit Tapi Dasarnya Dasarnya Tetap Sama Basarnya Bersumber Pada Akal Rasio Manusia Itu Sendiri Sampai Disini Kalian Sudah Pusing Sudah Jam 11.55 Next Berarti Hari ini Gak Ada Pertanyaan Sudah Tokoh Dan Pengikiran Empirisme Yang Pertama Perancis Bakon Menurut Perancis Bakon Bahwa Pengetahuan Yang Sebenarnya Adalah Pengetahuan Yang Diterima Orang Melalui Persentuhan Indrawi Dengan Dunia Fakta Pengalaman Merupakan Sumber Pengetahuan Sejati Kata Bakon Selanjutnya Kita Sudah Terkenal Lama Dipengaruhi Oleh Metode Deduktif Umum Khusus Ia Juga Menganggap Bahwa Ilmu Pengetahuan Lama Tidak Mampu Memberi Kemajuan Dan Tidak Mampu Menghasilkan Hal-hal Baru Yang Bermanfaat Bagi Kehidupan Atas Dasar Inilah Bakon Menyusun Metode Barunya Untuk Mengeritik Metode Lama Yang Selama Ini Digunakan Oleh Para Pendahulunya Yaitu Metode Deduksi Yang Telah Dikembangkan Oleh Aristoteles Yang Kedua Thomas Hobbes Menurut Thomas Hobbes Bahwa Pengalaman Indrawi Sebagai Permulaan Segala Pengetahuan Hanya Sesuatu Yang Dapat Disentuh Dengan Indralah Yang Merupakan Kebenaran Pengetahuan Intelektual Rasio Tidak Lain Hanyalah Penggabungan Data-data Indrawi Belaka Nah Di sini Kita Masuk Pada Ranah Yang Sebut Dengan Toko Empirisme Di antaranya Itu Ada Princess Beckham Menurut Beliau Bahwa Pengetahuan Yang Sebenarnya Pengetahuan Yang Diterima Melalui Persentuhan Ya Tadi Indra Dengan Dunia Fakta Sudah Jelaskan Di awal Tadi Pengalaman Merupakan Sumber Pengetahuan Sejati Katanya Beckham Selanjutnya Kita Sudah lama Terlalu lama Dipengaruhi oleh Metode Deduktif Deduktif Itu Aliran Rasionalisme Kita Memikirkan Sesuatu Berbagai Macam Dulu Baru Kita Cari Bendanya Ia Menganggap Bahwa Ilmu Pengetahuan Lama Tidak Mampu Memberi Kemajuan Dan Tidak Mampu Menghasilkan Hal-hal Yang Bermanfaat Bagi Kehidupan Yang Dimaksud Di sini Adalah Aliran Rasionalisme Atas Dasar Inilah Bahkan Menyusun Metode Baru Untuk Mengkritik Metode Lamanya Yang Selama Ini Digunakan Oleh Para Pendahulunya Yaitu Medodi Duduksi Dari Khusus Dulu Kemudian Ke Umum Istilahnya Dari Sesuatu Kan Contoh Contoh Kursi Kursi Itu Satu Adalah Kita Tahu Tempat Duduk Nah Dari Tempat Duduk Ini Sesuatu Yang Khusus Sesuatu Yang Khusus Kemudian Dikembangkan Dengan Metode Duduksi Tadi Dari Khusus Untuk Anak Anak Ada Kursi Anak Anak Sambil Makan Ada Kursi Macam Dari Situlah Yang Kemudian Yang Dimaksud Dengan Dituksi Tadi Sebenarnya Dari Sesuatu Yang Khusus Dulu Kita Menemukan Bendanya Persentuhan Dengan Realitas Kemudian Itu Baru Dikembangkan Yang Sebut Dengan Metode Induktif Induktif Nah Yaitu Metode Dduksi Yang Telah Dikembangkan Oleh Aristoteles Dia Mengkritik Itu Sendiri Kenapa Karena Dasar Pengembangan Metode Aristoteles Ini Didasarkan Pada Sesuatunya Sifatnya Umum Khusus Aliran Rasionalisme Kemudian Yang Kedua Ada Thomas Hobbes Menurut Thomas Hobbes Bahwa Pengalaman Inderwi Sebagai Permulaan Segala Pengetahuan Kita Sebenarnya Belum Tahu Kecil itu Oh ini Lampu Namanya Oh ini Kursi Namanya Ini Buku Namanya Ini Laptop Kita Belum Tahu Tapi Ketika Sudah Kita Bersentuhan Dengan Antara Inder Dengan Dunia Fakta Tadi Maka Disitulah Akan Terserap Informasi Masuk Ke Belakar Kita Hanya Sesuatu Yang dapat Disentuh Dengan Inderalah Yang Kemudian Disebut Dengan Kebenaran Artinya Kalau Itu Tidak Fakta Itu Tidak Disebut Dengan Kebenaran Atau Tidak Disebut Dengan Sesuatu Yang Ada Dalam Perhidupan Pengetahuan Intelektual Atau Rasio Tindak Lain Hanyalah Gabungan Data Inderawi Belakar Dengan Kata Lain Apa Disini Dia Dijelaskan Bahwasannya Akal Akal Itu Tidak Memberikan Apa-apa Terhadap Diri Kita Tidak Memberikan Subansi Apapun Kecuali Indera Yang Ada Dalam Diri Kita Itu Langsung Bersentuhan Dengan Objek Kajian Nah Dari Situlah Yang Kemudian Dari Situ Kemudian Objek Kajian Ini Dari Objek Kajian Kemudian Kita Ketahui Melalui Indera Kemudian Dari Indera Inilah Yang Meneruskan Informasi Ke Akal Pikiran Atau Ke Ide Kita Nah Pada Saat Itulah Kemudian Ide Mengolah Berbagai Macam Bentuk Khususnya Kursi Tadi Berbagai Macam Kursi Next Soalnya Jam 12 Yang 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 ketiga Menurut John Loc Menurut John Loc Bahwa Segala Pengetahuan Datang Dari Pengalaman Sedangkan Hakal Tidak Melahirkan Pengetahuan Pada Dirinya Sendiri Seluruh Pengetahuan Kita Peroleh Dengan Jalan Menggunakan Dan Membandingkan Gagasan Gagasan Yang Diperoleh Dari Pengindraan Dan Refleksi Fokus Pilsafat Loc Adalah Antitesis Pemikiran Deskretis Ia Menyarankan Bahwa Kalbudi Dan Spekulasi Abstrak Agar Kita Harus Menaruh Perhatian Dan Kepercayaan Pada Pengalaman Dalam Menangkap Penomena Alam Melalui Panca Indra Yang Keempat Menurut Berkeley Berkeley Mencanangkan Teori Yang Dinamakan Imaterialisme Atas Dasar Prinsip Empirisme Ia Bertolak Belakang Dengan Pendapat John Locke Yang Masih Menerima Substansi Dari Luar Ia Berpendapat Bahwa Sama Sekali Tidak Ada Substansi Material Dan Yang Ada Hanya Pengalaman Ruh Saja Karena Dalam Dunia Material Sama Dengan Ide Ia Mengilustrasikan Dengan Gambar Film Yang Ada Layar Putih Sebagai Benda Yang Real Dan Hidup Nah Katanya John Locke Tokohnya Lagi Bahwa Segala Pengetahuan Itu Datang Dari Pengalaman Sedangkan Akal Tidak Melahirkan Pengetahuan Apapun Kenapa Karena Ya Tadi Sebagai Yang Disebut Oleh Siapa Yang Nomor Dua Tadi Siapa Namanya Thomas Hoops Yang Disebut Thomas Hoops Tadi Katanya Rasio Hanyalah Penggabungan Data-data Indra Wiblaka Nah Oleh sebab Italah John Locke Menegaskan Itu Kembali Bahwasannya Rasional Itu Tidak Memberikan Pengetahuan Apapun Yang Memberikan Pengetahuan Itu Adalah Indra Kita Coba Nah Oleh sebab Itu Seluruh Pengetahuan Kita Diperoleh Dengan Jalan Menggunakan Dan Bukan Belom Kembali lagi Oleh Seluruh Pengetahuan Kita Diperoleh Dengan Jalan Menggunakan Dan Membandingkan Gagasan Gagasan Yang Diperoleh Dari Penginderaan Fokus Filosofat Locke Adalah Antitesis Ia Menyerangkan Bahwa Akal Budi Dan Spekulasi Abstrak Agar Kita Harus Menaruh Perhatian Dan Kepertiaan Pada Pengalaman Dalam Hidup Dalam Melangkap Fenomena Alam Melalui Panjai Indra Dengan Datalah Hendaknya Katalog Ini Pikiran Akal Rasio Itu Harus Menaruh Perhatiannya Pada Pengalaman Di Pengalaman Dulu Di Indra Sebelum Masuk Dalam Hal Sifatnya Lebih Dalam Lain Sebab Itu Pengetahuan 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 Yang Sejati Katanya John Locke Itu Adalah Bersumber Dari Pengalaman Yang Langsung Kita Dapat Beda Halnya Dengan Barclay Mencarangkan Teori Yang Dilemahkan Immateria Atas Dasar Prinsip Empirisme Ia Bertolak Belakang Dengan Pendapat John Locke Yang Masih Menerima Substansi Dari Luar Istilahnya Dia Masih Menerima Substansi Dari Luar Atau Menerima Sesuatu Yang Di Luar Dari Dari Diri Kita Berpendapat Bahwa Sama Sekali Tidak Ada Substansi Material Dan Yang Ada Hanya Pengaluh Ruh Saja Karena Dalam Dunia Material Sama Saja Dengan Ide Ini Bagley Bedanya Dengan Loke Dia Lebih Cenderung Kepada Nilai Spiritualis Dengan Ruh Tadi Dan Dia Menolak Dengan Prinsip Prinsip Yang Dikemukan Oleh John Locke Tadi Pada Dasarnya Sesuatu Yang Ada Dalam Dirik Kita Ini Ada Lagi Selain Indra Tadi Yaitu Ruh Karena Dalam Dunia Material Sama Saja Dengan Ide Ia Mengolestrasikan Seperti Gambar Film Yang Ada Yang Real Dan Yang Hidup Istilahnya Kita Nonton Televisi Pada Dasarnya Layar Televisi Itu Gelap Saja Tidak Belayar Apa-apa Tetapi Dengan Adanya Film Dengan Adanya Berbagai Macam Gambar Maka Disitulah Akan Hidup Nah Begitu Juga Dengan Manusia Manusia Ini Pada Dasarnya Hanya Kerongkong Biasa Dan Tidak Hidup Dan Hanya Dengan Roh Manusia Ini Bisa Bisa Apapun Itu Itulah Katanya Breakley Dia Cendulanya Kepada Ranah Yang Sifatnya Spiritualis Next Dan Terakhir David Hume Empirisme Mendasar Pengetahuan Bersembur Pada Pengalaman Bukan Rasio Hume Memilih Pengalaman Sebagai Sumber Pengetahuan Pengalaman Itu Bersifat Lahiriah Dan Dapat Bula Batiniah Kesan Adalah Hasil Pengintraan Langsung Atas Realitas Lahiriah Sedang Sedang Gagasan Adalah Ingatan Akan Kesan Kesan Pengalaman Lebih Memberi Keyakinan Dibandingkan Kesimpulan Logika Atau Kemestian Sebab Akibat Katanya David Hume Ini Beda Lagi Empirisme Mendasar Pengetahuan Bersumber Pada Pengalaman Bukan Pada Rasio Sama Halnya Dia Pengalaman Semuanya Memilih Pengalaman Sebagai Sumber Pengetahuan Pengalaman Itu Bersifat Lahiriah Dan Dapat Pula Batininya Oke Oke Disini Kita Kan Tadi Semakin Berkembang Pengetahuan Yang Ada Dalam Empirisme Yang Awalnya Tadi Dari Indra Yang Awalnya Dari Indra Ini Dia Menjelar Lagi Sesuatu Yang Sifatnya Batin Yang Awalnya Tadi Lahir Ini Batin Juga Kesan Adalah Hasil Penginderaan Yang Langsung Dari Realitas Rahiliah Tidak Gagasan Adalah Ingatan Kesan-kesan Itu Sendiri Pengalaman Lebih Memberikan Keyakinan Dibandingkan Kesimpulan Logika Dan Kemastian Sebab-akibat Gini lah Gampangnya Kalian Jangan Terpukau Dengan Ungkapan Rayuan Pasangan Kalian Gampangnya Seperti Itu Karena Itu Hanyalah Kesan Hanyalah Kesan Belaka Dan Itu Merupakan Salah Satu Ingatan Ingatan Terhadap Perjuangan Yang Pernah Kalian Lakukan Selama Berdua Hanya Dengan Seseorang Itu Berani Mendatangi Orang Tua Seorang Perempuan Pada Saat Itu Dia Bisa Dikatakan Serius Dan Memperjuangkan Pasangannya Kenapa Karena Pengalaman Yang langsung Real Datang Mendatangi Orang tua Itu Lebih Memberikan Keyakinan Kepada Kita Kalau Hanya Sekedar Rayuan Rayuan Atau Hanya Janji-janji Belaka Itulah Gampangnya Memahaminya Oleh sebab itu Kesan Katanya Hasil Penginderaan Langsung Kesan Kalian Nyaman Dengan Dunia Kalian Nyaman Dengan Pasangan Kalian Berasa Cocok Itu Hanyalah Kesan Katanya Si David Hume Tetapi Itu Bukan Sesuatu Yang Pasti Bisa Tidak Pasti Disini Sudah Hazan Habis Ini Langsung Ditutup Sedangkan Gagasan Adalah Ingatan Kesan Kesan Sedangkan Gagasan Juga Aku Mencintaimu Aku Memperjuangkan Aku Berkorban Dengan Itu Hanyalah Gagasan Yang Dikembangkan Oleh Pasangan Kalian Tetapi Itu Tidak Memberikan Keyakinan Lebih Terhadap Kalian Terhadap Pasangan Kalian Kecuali Langsung Seorang Laki-laki Itu Mendatangi Orang Tuanya Untuk Meminta Kepastian Terhadap Hubungan Itu Nah Kesimpulan Logika Dan Bagaimana Macam Ungkapan Tadi Akan Terbantahkan Akan Terbantahkan Ketika Seseorang Itu Datang Secara Langsung Menghadap Orang Tuanya Lebih Pastinya Kesana Bisa Dipahami Nggak Itu Kalian Berbagai Lika-likunya Macem-macem Tapi Ketika Orang Lain Itu Datang Lawan Orang Tuhanya Burung Hadang Lawan Anak Pian Nah Bunika Menang Memperjuangkan Selama Bertahun-tahun Tadi Akan Tupus Dengan Orang Yang Langsung Datang Secara Indrawi Atau Secara Langsung Dalam Kehidupan Ngata Itulah Mengapa David Hume Mengatakan Bahwasannya Kesan Adalah Hasil Penginderaan Langsung Atas Relita Lahiliya Selang Gegasan Adalah Ingatkan Akan Kesan Hanya Dengan Pengalaman Lebih Hanya Dengan Pengalaman Lah Mampu Memberikan Keyakinan Lebih Dibandingkan Kesimpulan Logika Atau Kemastian Atau Kepastian Sebab Akibat Itu Itu Penutupnya Silahkan Ditutup Diskusinya Karena sudah Azan Diskusinya Dulu Ditutup Nanti Saya akan Menjawab Pertanyaan Ridawati Terima kasih Sekian Materi Dari kami Kelompok Tiga Jika terdapat Kesalahan Kami Memohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Passnya Jangan dimatikan Dulu ya Tetap di Kamu Saya ingin Menjawab Ijin pak Contoh dari Rasionalisme Yang bersebut dari Akal Tetapi belum terbukti Pengalaman Dan dipercaya Alihara rasionalisme Seperti apa Contoh ya Contoh Ini sebagai Contoh aja Matikan aja Ininya Recordingnya Terima kasih